Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini Jokowi atau Presiden Jokowi bertanya Kenapa sama mural aja takut? Kenapa harus takut? Ngapain takut? Nah itu yang dikatakan oleh Presiden Jokowi Dodo Beliau heran banyak mural tentang kritik ke pemerintah di sejumlah daerah dihapus Jokowi menyebut mural itu sebenarnya urusan kecil Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Kasat Wil tahun 2021 Seperti dalam video yang dilihat di akun Youtube Sekretariat Presiden Jumat 3 Desember 2021 Pak Presiden Jokowi menyinggung soal mural saat memwanti-wanti soal indeks kebebasan berpendapat yang turun Contoh kecil-kecil saja mural dihapus kata beliau Saya tahu gak mungkin itu Perintahnya Kapolda juga gak mungkin Perintahnya Kapolda juga gak mungkin Perintahnya Kapolda juga gak mungkin Itu sebenarnya urusan di Polsek yang saya cek di lapangan Tapi nyatanya dihapus Oleh sebab itu beritahu Kapolsek-Kapolsek Sampai Kapolsek diberitahu Itu urusan kecil kata Jokowi Jokowi mencontohkan saat dirinya datang ke sebuah daerah Mural kritik ke pemerintah dihapus Jokowi menegaskan tidak takut pada mural Betul sekali para Mirsa Kenapa kita harus takut pada mural Gak usah Gak usah takut sama mural Karena itu urusan mural, urusan kecil saja Betul kata Pak Jokowi Saya datang ke sebuah daerah Ada mural dihapus Rami, wah Presiden ya urusan Urusan mural, urusan mural aja ngapain sih Uang saya dihina, saya dimaki-maki Di fitnah udah biasa Mantap ya Pak Jokowi Orangnya besar hati sekali Beliau mengatakan Saya dihina, saya dimaki-maki Di fitnah sudah biasa Ya, ini beliau itu menyadari betul bahwa Dalam prosesnya Selama beliau menjabat Menjadi Presiden itu sudah Di fitnah, dihina, dimaki-maki Itu udah biasa bagi beliau Itu hal yang kecil saja Wah ini, ya subhanallah Keren sekali ya Kita harus bangga punya Presiden Jokowi yang seperti ini ya Ada mural aja takut Ngapain Baca ini, hati-hati Ini kebebasan berpendapat Tapi, kalau menyebabkan ketetiban masyarakat di daerah menjadi terganggu Itu beda soal Nah, ini sebenarnya sinyal Apakah ini sinyal dari Pak Presiden Jokowi Bahwa menulis mural Kritikan kepada pemerintah itu boleh-boleh saja Tapi, syaratnya Kalau secara pribadi Pak Presiden sih sudah biasa Di fitnah, di cacu-maki Masanya dihina Beliau mengatakan itu sudah biasa Ini, ini Keren banget nih ya Keren banget seorang Presiden ngomong seperti itu Itu sudah biasa Artinya, beliau punya kesadaran bahwa beliau itu sering sekali menjadi Misalnya, ada orang yang sengaja mencacu-maki beliau Menghina beliau Tapi, beliau tahu Ya sudah, itu biasa lah Itu saja sudah biasa Artinya, tidak menganggap sebuah big problem Sebuah sesuatu yang besar gitu ya Nah, apalagi cuma mural Menurut Pak Presiden Jokowi ya Biasalah Itu kecil saja Nah, tetapi ya Kalau itu menyebabkan sebuah ketertiban yang ada di masyarakat itu Menjadi terganggu Nah, itu Sebuah case yang berbeda Sebuah kasus yang berbeda Pak Jokowi juga mengapresiasi lomba mural yang digelar Kapolri Jenderalistio Sikit Prabowo Menurut Jokowi, lomba tersebut berdampak positif Sehingga saya mengapresiasi dibalik Kapolri Membuat lomba mural Dan saya kira hasilnya positif ya Di sini Pak Ramir saya Jadi jangan Beranggapan bahwa Pak Presiden itu anti kritik Tidak mau dikritik Ya, ini ternyata Menurut beliau ya Mural kritik kepada pemerintah itu biasa saja Kenapa dihapus? Ngapain takut? Artinya ya Kedepannya Ya, ini bagus sekali Kalau menjadi Apa ya Sarana untuk bisa berkreasi Mengkritik pemerintah lewat Mural Karena Pak Presiden Jokowi sendiri sudah memberi sinyal Tidak apa-apa Tidak masalah Ya, itu Kita sama Mural aja Tidak usah takut Ya, karena Ya, itulah Itu resiko beliau sebagai Presiden Ya, beliau menyadari betul Ya, saya Yang saya Apa ya Melihat secara utuh ini adalah Bahwa beliau Ya, itu Pak Presiden Jokowi Ya, Pak Jokowi Itu Sudah terbiasa dengan hal yang semacam itu Jadi menurut beliau itu hal yang kecil Hal yang kecil Tapi beliau fokus kerja-kerja-kerja untuk rakyat Masalah nanti dihina, dicaci Ya, itu urusan waktu Itu nanti Kalau beliau bisa membuktikan Maka tidak terbukti apa yang Berubah fitnah, cacian, dan makian itu ya Maju terus Pak Jokowi Terus, terus, terus Berjuang untuk rakyat Ya, kerja terus Berjuang untuk rakyat kita Sebagai rakyat Terus mendukung Pak Presiden Jokowi Ya, terus mengabdi kepada masyarakat Mantap, mantap, mantap Keren Terima kasih para pemirsa Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh